Kylian Mbappé tengah dikucilkan oleh Paris Saint-Germain. Sang mega bintang berlatih bersama pemain terbuang lainnya di ibu kota Prancis ketika skuad Luis Enrique berada di Jepang untuk tur pramusim. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan, Kylian Mbappé berada di PSG kampus ditemani Jorginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler, Abdou Diallo, dan Colin Dagba. Mereka tidak masuk rencana Luis Enrique dan bisa dibeli jika ada tawaran yang sesuai. Ini terjadi setelah Mbappé ditinggal dalam rombongan yang berangkat ke negeri matahari terbit. Padahal pemain asal Prancis itu mencetak salah satu gol kemenangan 2-0 atas Le Havre pada uji coba baru-baru ini. PSG mengambil sikap tegas setelah Mbappé tidak menunjukkan kesetiaan. Mereka mendesaknya menekin kontrak baru yang berakhir pada 2024. Jika tidak, PSG rela menjualnya. Mbappé hampir meninggalkan PSG ke Real Madrid pada musim panas 2022. Namun dia kemudian menandatangani kontrak baru yang berakhir 2024 plus opsi semusim. Bulan lalu pemain berusia 24 tahun itu memberitahu PSG tidak berniat menambah durasi masa kerja di Park des Princes. Meski demikian, Mbappé siap menjalani 2023-2024 bersama Les Paris Young. Manuver tersebut membuat PSG merasa dihianati. Mereka yakin Mbappé sudah memiliki kesepakatan rahasia dengan Real Madrid untuk bergabung tanpa biaya transfer tahun depan. Raksasa Negeri Anggur tersebut tidak terima karena sudah mengeluarkan 180 juta euro ketika merekrutnya dari AS Monaco pada 2017. Agar tidak rugi banyak, PSG berniat melego Mbappé sekarang kepada siapapun yang berminat.